Halo pecinta Game of Road, khususnya game RTHD, apa kabar sobat semua? Nah, siapa nih yang masih rajin push RT di Map Village? Sepertinya masih banyak nih dari teman-teman semua yang masih suka push di Map Village, karena rutenya yang mudah dan tidak terlalu banyak rintangan, maka Map Village jadi pilihan favorit untuk push RT bagi player-player pemula. Sebenarnya masih banyak map-map yang lain, yang cocok untuk kita push RT atau XP. Salah satunya yaitu Map Big Island. Nah, maka dari itu di video kali ini kita akan membandingkan hasil upah dari kedua map yang jadi rekomendasi untuk push RT dan juga push XP. Dan kita akan melakukan perbandingan antara Map Village dan Map Big Island. Dan map manakah yang paling bagus di antara kedua map tersebut untuk dijadikan push RT dan push XP? Kita akan menguji perbandingan dari segi upah yang diberikan dan seberapa lama waktu yang harus ditempuh. Misi pengujiannya yaitu antar muatan ke drop point, lalu antar muatan balik lagi ke drop point utama. Untuk Map Village, kita mulai dari drop point utama A1 dan antar ke drop point D3, lalu balik lagi ke drop point utama. Dan untuk Map Big Island, kita mulai dari drop point utama D2 dan diantar ke drop point B2, lalu balik lagi antar ke drop point utama. Lah, kok yang Big Island malah ke drop point B2? Kenapa tidak sekalian diantar ke drop point A1? Kan upahnya lebih gede, bang. Dari drop point utama ke drop point A1 itu upahnya memang lebih gede. Tapi upah dari drop point D2 di Map Village itu upahnya hampir sama dengan drop point B2 di Map Big Island. Jadi saya rasa kalau diadu sama drop point A1, itu bukan perbandingan yang seimbang. Jadi yang dipilih adalah drop point B2. Dan mari kita mulai pengujian ini, agar kita bisa tahu bagaimana hasil terbaiknya. Terima kasih telah menonton! 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 rute yang lebih aman, maka pilihlah Map Village, dan jika ingin rute yang sedikit lebih menantang, maka pilihlah Map Big Island. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tinggalkan ulasan kalian di kolom komentar. Oh iya, untuk konten ke depannya, saya sebagai lelaki tampan membutuhkan saran dari teman-teman semua untuk konten ke depannya harus bagaimana. Silahkan tinggalkan ulasan sobat semua di kolom komentar.